Halo Indonesia! Kita Garuda! Menjala bangku! Pelati tim Nes Indonesia Sintai yang mengungkapkan kunci keberhasilannya membawa skut Garuda melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Menurut Sin, salah satu kunci keberhasilan membawa tim merah putih keputaran ketiga adalah karena dia punya ikatan yang bagus dengan para pemain. Sin mengakui bahwa dia telah bekerja bersama para pemain ini selama 4 tahun. Oleh karena itu, para pemain memahami apa yang diinginkan pelatih dan dia pun tahu kondisi tim asuhannya. Pelatih yang berusaha 54 tahun tersebut menyebut bahwa situasi itu menjadi keuntungan terbesar. Saat pertama menjabat, saya berlatih bersama pemain U18 dan U19. Pemain-pemain itu terus melaju hingga menjadi perwakilan kelompok usia dan andalan tim Nas Senior. Ucapnya, jadi keuntungan terbesarnya adalah kami saling memahami dengan baik. Tegas Sintayong. Walaupun tak akan mudah, Sintayong mengaku ingin bisa membawa tim merah putih tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Dia mengakui bahwa target tersebut tak akan mudah karena kenyataannya Indonesia saat ini berada di pot terakhir dalam drawing putaran ketiga nanti. Sintayong menyatakan target realistis untuk tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tim Nas Indonesia bakal segera bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 mendatang. Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong punya keinginan realistis dengan menargetkan peringkat ketiga atau keempat pada fase ini. Faktanya, ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Kata Sintayong. Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk lolos ke putaran final langsung. Jika kita dapat tiga tim lawan yang cukup ideal di drawing, saya pikir kita bisa bersaing untuk peringkat tiga atau empat, tambahnya. Meskipun demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak berpikir untuk lolos lewat calur playoff interkontinental. Mungkin hal ini juga didasari kekecewaan Sintayong yang gagal membawa tim Nas U23 Indonesia berlagak di Olimpiade 2024 yang lalu setelah kalah 0-1 dari Guinea di playoff. Kemudian kita bisa menargetkan lolos saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bahkan tidak berpikir soal playoff. Jelas Sintayong. Sintayong berbicara tentang perkembangan Scott Garuda. Terbaru dia mampu membawa ranking FIFA Indonesia dari 173 hingga saat ini berada di posisi 134. Sintayong menilai bahwa ranking FIFA bukan patokan untuk menilai Indonesia. Dia mengakui bahwa mereka masih berkembang dan juga bisa terus membaik secara ranking. Posisi ranking FIFA yang tinggi juga tidak bisa menjamin mereka bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan mudah. Mungkin terdengar sombong, tapi level Indonesia saat ini di peringkat FIFA hanyalah sebuah peringkat, jadi cukup kecil. Bahkan jika kita mendapatkan peringkat lebih tinggi, kita akan mendapatkan tantangan yang berat, kata Sintayong. Pelatih kelahiran Yungdok ini mengatakan bahwa perkembangan ini membutuhkan waktu. Sintayong menegaskan bahwa pemain yang berada di timnas Indonesia memiliki kualitas. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan, pemain tim nasional kita cukup berbakat dan itu hal yang baik. Ada banyak pemain bagus, jadi itu sangat membantu tim. Ujarnya. Media Belanda FootballZone.nl menyoroti pemain keturunan yang berlaga untuk timnas Indonesia saat laga melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. FootballZone menyoroti Tom Haye dan juga Calvin Verdong yang bermain di pertandingan tersebut. Tom Haye mencetakul internasional pertama untuk kemenangan Indonesia. Calvin Verdong melakukan debutnya, tulis media tersebut dalam judul artikelnya. Selain itu pemain keturunan lain juga menyoroti serotan FootballZone. Mereka adalah J.I.Zis, Nathan Chuaon, dan juga Ragnar Orat Mangun. Haye kembali menjadi starter di starting line-up Indonesia yang kalah dilaga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak endol dua pekan lalu. J.I.Zis, Calvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Ragnar Orat Mangun antara lain juga ikut mengebrat, tulis FootballZone. Pemain timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun disambut meriah saat pulang kampung halamannya di Maluku. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram Sang Pemain. Ragnar terlihat memamerkan Instagram Sorry di sebuah rumah dengan dinding warna hijau pada Jumat malam pukul 21.35 waktu setempat. Di Instagram Sorry miliknya itu terlihat juga warga sekitar berkumpul di terasa rumah. Mereka melambaikan tangan dan bersorak, Orat Mangun, Orat Mangun, saat Ragnar membuat video yang kemudian diunggahnya di Instagram Sorry miliknya tersebut. Selain itu, dalam video yang beredar di media sosial, warga juga meminta Ragnar Orat Mangun untuk mengucapkan sepatah dua patah kata kepada publik. Menyala Abangku, warga Ambonese Sukses, ujar Ragnar Orat Mangun. Ya, darah Indonesia Ragnar Orat Mangun berasal dari sang kakek dari calur ayah. Dikutip dari Antara News, sang kakek diketahui lahir pada tanggal 3 November 1925 di Larat, Pulauan Aru, Maluku. Beberapa pemain timnas Indonesia mengalami perubahan harga pasar. Dilansir dari Transfer Market, ada tujuh pemain yang harga pasarnya berubah. Sebanyak empat pemain yang mengalami peningkatan, sedangkan tiga lainnya mengalami penurunan. Empat nama dengan harga pasar meningkat yakni ada CXS, Justin Hapner, Calvin Verdong, dan juga Iver Yener. Khusus untuk CXS, peningkatan nilai pasar ini tentu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai back itu baru saja membantu timnya yakni Venezia FC promosi ke Serie A Italia. Bahkan nama CXS dikabarkan sedang diincar klub Serie A lainnya. Lanjut ke pemain yang mengalami penurunan harga pasar, yaitu ada Shane Patinama, Pratama Arhan, dan juga Sandy Wolf. Ya, Shane Patinama mengalami musim yang kurang baik bersama KASU, Ben. Pemain yang berposisi sebagai back sayap kiri itu gagal membantu KASU pun bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia dan juga harus terdegredasi. Sama dengan Shane Patinama, Pratama Arhan juga jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama klub asal Korea Selatan, Tsuan FC. Diperkenalkan pada bulan Januari 2024, Arhan baru melakoni debut Madame May yang lalu. Sayang, debut pemain yang berusaha 22 tahun tersebut berujung kelam. Arhan hanya bertahan di lapangan selama 3 menit karena mendapatkan kartu merah langsung. Untuk lebih jelasnya berikut harga pasar terbaru para pemain tim NES Indonesia yang mengalami perubahan. Yang pertama untuk yang naik ada CXS dengan 43,45 miliar rupiah. Kemudian ada Justin Hapnir dengan 6,08 miliar rupiah. Calvin Verdong 43,45 miliar rupiah. Iver Yenir 6,08 miliar rupiah. Sedangkan yang turun ada Shane Patinama dengan 8,69 miliar rupiah. Pratama Arhan, 3,48 miliar rupiah. Dan juga Sandiwos, 22,60 miliar rupiah. Back tengah tim NES Indonesia, yakni CXS, kini dikabarkan diminati oleh dua tim Serie A Italia. Awalnya, back berusia 24 tahun itu dilaporkan telah diminati oleh Torino. Dan kabar tersebut dikonfirmasi oleh Tutosport. Kabar minatnya Torino dengan CXS berawal dari upaya rival sekota Juventus tersebut untuk merekrut pelatih Venezia saat ini, yaitu Paolo Fanoli. Paolo Fanoli dilaporkan telah setuju secara personal dengan Torino. Negosiasi alat ini pun menyeret dua pemain andalan Fanoli dalam pusaran transfer ke Torino. CXS dan gelandang Amerika Serikat, Tanner Tesman. Fanoli ingin memboyang mereka ikut ke Torino pada bursa transfer musim panas ini sebagai syarat memperkuat materi si banteng. Dan di antara kedua nama tersebut, transfer EJ Itzis diklaim lebih realistis diwujudkan. Manuver untuk Itzis protagonis dari kesuksesan Venezia promosi lebih realistis. Dia bisa bernilai antara 3, 5 atau 4 juta euro dan Fagnati atau direktur olahraga Torino membutuhkan penguatan di pertahanan. Negosiasi untuk Lausul Fanoli telah berkembang ke transfer CXS. Begitu tulis artikel di Tutosport. Tim Serie A Italia kedua adalah Parma dan kabar tersebut dikutip dari laman Forza Parma. Tim yang berjudul IGL Blue tersebut berminat kepada CXS karena kontribusinya mengantarkan Venezia ke Serie A. Ada juga minat dari Parma pada CXS, Tutosport melaporkannya di kiosk koran hari ini. Beg Venezia telah menunjukkan performa terbaiknya musim ini, memberikan kontribusi penting bagi promosi tim tersebut ke Serie A, dikutip dari sumber Parma Live. Ya, meskipun begitu belum ada kabar terbaru soal transfer kedua pemain, CXS lebih dekat dengan Torino. Dan kondisi tersebut bakal berpeluang terjadi lebih besar jika Paolo Fanoli jadi pelatih Torino. Unggahan cerita Jacin Hapner di media sosial Instagram soal Tim Nest Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan juga kontra. Hapner mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram Story eksklusif pada Jumat 14 Juni yang memantik persoalan, tulisan itu bernanda sindiran kepada pihak tertentu. Sebelumnya tidak ada satupun yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Hapner. Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Tidak hanya yang serius, yang iseng, lucu-lucuan, hingga marah-marah bersatu jadi satu berpendapat. Ada juga yang menilai bahwa Hapner tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan. Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni. Mungkin nyindir karena takut bersaing. Anda yang kemarin gak mau sekarang mau dan dipanggil bisa ambil posisi dia. Yang kemarin bilang gak mau, kualitas di atas dia sepertinya celetuk warganet. Justin Hapner telah menuntaskan tugas bersama tim Nes Indonesia yang melakoni dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Hapner tercatat bermain penuh dalam duel kontra Irak dan juga Filipina. Bagi Justin Hapner, dirinya sangat menikmati kebersamaan dengan tim Nes Indonesia. Menurutku itu luar biasa. Kamu tahu, saya pikir itu adalah keputusan terbaik yang saya ambil dalam karir sepak bola saya sejauh ini. Ucap pemain Kereza Ustakia tersebut. Dukungan yang kami dapatkan dari sini sungguh luar biasa. Kata Hapner, ini benar-benar gila. Tutur mantan pemain The Box U17 itu. Setiap tackle yang saya lakukan, Anda melihat emosi di wajah penggemar. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan itu. Pujar Hapner Kini dikantringi supporters, Hapner berusaha untuk ramah. Di akun Instagram pribadinya, Hapner memiliki jumlah pengikut sebanyak 2,5 juta followers. Menurutku, aku hanya pria normal. Jika orang memintaku untuk berfoto atau apapun, aku mencoba membuat foto bersama penggemar sebanyak yang aku bisa. Kata pemain berusia 20 tahun itu. Saya mencoba menjadi normal. Saya tidak merasakan diri saya lebih dari orang lain. Ujarnya, ya saat ini Hapner sudah kembali bergabung dengan Kerezo Osaka. Dan terdekat, Kerezo Osaka menjamu Urawa Reds pada pekan ke-18 G1 League 2024 di Stadion Yodoko Sakura. Yang ini pada Sabtu 15 Juni 2024. Dia berserahkan Kerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers hingga Desember 2024. Gelendang tersebut Bandung Beckham Putra mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Beckham merupakan salah satu dari pemain andalan Persib Bandung pada Liga 1 2023-24. Beckham musim ini bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan juga 4 asis. Pemain tersebut hanya absen dalam 4 laga karena panggilan tim Nas dan juga Cedera. Penampilan yang solid membuat Beckham akhirnya mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Beckham Putra memberikan konfirmasi terkait kabar ini. Dia mengakui bahwa ada tawaran yang datang dari tim luar negeri. Iya, ada tawaran gelap luar negeri, kata Beckham Putra sumber laman tribun jabar. Pemain tim Nas U23 ini melanjutkan bahwa dia belum mengambil keputusan, termasuk belum akan membocorkan tim mana yang ingin mendapatkan jasanya tersebut. Dia ingin memikirkan ini, apalagi Liga 1 baru akan mulai berjalan pada bulan Agustus nanti. Menariknya Beckham Putra masih memiliki kontrak bersama Persib Bandung. Kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Kalau kontrak di Persib, memang masih ada satu musim lagi, ujar Beckham. Yuk, Beckham Putra menjadi salah satu pemain muda yang cukup potensial. Dia jadi salah satu pemain Persib Bandung yang berjasa membawa timnya juara Liga 1 2023-2024. Selain itu, dia meraih medali emas pada SEA Games 2023 di bawah komando Intrasafri. Sementara itu Sintayong sebenarnya memanggil Beckham Putra untuk PLA SEA U23 2024. Tapi sang pemain tidak bisa bergabung karena cedera. Ada tiga penyerang ganas di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat tim Nes Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Tentunya para pemain itu bisa menjadi opsi bagi sang pelatih Sintayong untuk mempertajam lini depan Garuda. Seperti yang diketahui, sektor depan tim Nes Indonesia masih menjadi serotan. Dalam dua laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia, tak ada satu pun pemain depan yang mencetak gol. Saat melawan Irak, tim Nes kalah 0-2. Lalu ketika menghadapi Filipina, tim Nes menang 2-0. Itu pun berkat gol Tom Haye dan juga Rizky Rido. Karena alasan itulah Sintayong pun berniat untuk mendatangkan striker baru demi bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia yang baru akan dimulai pada 5 September 2024 dan juga berakhir 10 Juni 2025. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Sintayong usai laga tim Nes Indonesia versus Filipina. Berikut tiga penyerang ganas di luar negeri yang bisa dinaturalisasi untuk berkuat tim Nes Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Yang pertama ada Dian Zanbergen. Dian Zanbergen saat ini bermain untuk Sparta Rotterdam U21. Pada musim 2023-2024 ia membukukan 34 penampilan dengan mencetak 5 gol dan juga 6 asis. Kemudian yang kedua ada Millian Manhoof. Nama Millian Manhoof sudah tak asing di kalangan para pecinta sepak bola tanah air. Sebab ia sudah beberapa kali dikabarkan diincar untuk dinaturalisasi. Manhoof saat ini berkostum Stoke City di divisi Championship Liga Inggris 2023-2024. Dan yang terakhir ada oleh Romeni. Selain Millian Manhoof, oleh Romeni juga kerap diberitakan tengah diincar oleh PSSC untuk dinaturalisasi. Namun, belum ada kabar baik dari striker berusia 23 tahun tersebut. Saat ini Romeni bermain di klub divisi utama Liga Belanda yakni bersama FC Utrecht. Dan pada musim 2023-2024, Romeni mencotatkan 18 laga dengan 1 gol. Namun, di musim 2022-2023, ia sukses mencetak 11 gol dan juga 1 asis dari 33 penampilannya di Liga Belanda. Oke tim Neslovers, siapa kita? Kita Indonesia! Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia! Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!